kalau di tempat saya ini harganya murah hanya sekitar 17 ribu saja ya daripada kita beli soldernya yang harganya sekitar 30 lebih hampir 40 ribu jadi lebih baik saya belikan elemennya ini ya terima kasih untuk yang sudah klik video ini silahkan ditonton sampai selesai ya karena disini saya akan berbagi tutorial caranya memperbaiki solder listrik yang mati nah disini saya mempunyai solder listrik ini dengan daya 60W 220V disini kendalanya adalah mati tidak panas nah tidak panas atau mati ini disebabkan ada dua kemungkinan kalau tidak kabelnya ada yang putus berarti ada elemennya yang sudah waktunya minta ganti oke langsung saja disini saya akan bongkar dulu untuk bautnya saya lepas dulu selamat menikmati disini disini ternyata tidak ada kendala dari kabel ya disini kabelnya tidak ada yang putus tetapi solder ini memang tidak mau panas atau tidak bisa panas kalau disini di kabel sini tidak ada yang putus atau tidak ada yang meleleh berarti masalahnya ada di elemen pemanasnya oke jadi sekarang saya mau cek dulu untuk kabelnya ini ini masih ada setrumnya atau tidak dan kalau tidak ada setrumnya berarti ada kabel yang di tengah-tengah sini ada yang putus berarti ya oke sekarang saya cek dulu menggunakan multitester ya oke saya akan cek dulu menggunakan multitester digital ini sekarang saya mau tancapkan dulu untuk listriknya ya dan sekarang saya mau tes nah di multitester disini menunjukkan angka 230V ya disini berarti berarti disini memang dari kabel ini tidak ada masalah karena disini terlihat jelas masih dialiri arus listrik sebesar 230V ya berarti kalau kabelnya ini tidak ada masalah tidak ada yang putus berarti elemennya yang rusak jadi kita harus ganti dulu elemennya ini ya oke kita lepas dulu elemennya ini kemudian dan ternyata disini adalah kawat Nikeline Nikelinnya ini sudah putus ya jadi disini kawat Nikelinnya ini sudah pada putus bisa kalian lihat sendiri seperti ini nah maka kalau kawatnya ini sudah putus otomatis tidak bisa panas ya karena yang menyebabkan panasnya itu dari sini dari kawat Nikelin ini nah untuk teman-teman yang mempunyai kawat Nikelin seperti ini atau yang mau hanya mau mengganti kawatnya ini bisa loh bisa diganti untuk bisa diganti sendiri ya maksud saya kalau kawatnya ini putus dan mau diganti sendiri bisa caranya ya sama seperti yang seperti ini seperti yang bawaannya ini ada di pabrik tapi dengan ada rumusnya ya jadi intinya itu semakin lilitanya ini semakin rapat maka solder ini semakin panas ya panasnya itu semakin tinggi jika lilitanya ini semakin rapat maka panasnya itu semakin tinggi tapi kalau lilitanya ini semakin renggang seperti ini renggang maka panasnya semakin berkurang ya atau panasnya sangat kurang tapi kalau panasnya kalau lilitanya rapat ini panasnya semakin tinggi semakin rapat semakin tinggi panasnya ya nah disini saya tidak mau repot dan disini saya mau ganti dulu ini elemennya dengan yang baru dan disini sudah saya belikan yang baru kemarin ini adalah yang baru kalau di tempat saya ini harganya murah hanya sekitar Rp17.000 saja ya daripada kita beli soldernya yang harganya sekitar Rp30.000 lebih hampir Rp40.000 jadi lebih baik saya belikan elemen elemennya ini ya ini elemennya 60 watt ya ini ini 60 watt 220 volt harganya di tempat saya hanya Rp17.000 saja nah sekarang saya akan pasang kembali ya selamat menikmati 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 nah disini sudah saya ini sudah saya ganti ya ini adalah bekas elemen yang lama dan disini sudah saya ganti yang baru sekarang saya tinggal mencobanya dulu ya saya tancapkan dulu dan titik Hai ditunggu sekitar 2-3 menit ya karena ini 60W jadi ya lumayan cepat jadi nggak perlu lama-lama menunggu panasnya ya Oke sekarang sepertinya ini sudah panas karena sudah tiga menitan lebih sedikit ya jadi enggak sampai lima menit aja sudah panas karena disini adalah yang dihasilkan yaitu dayanya 60W Oke sekarang saya coba dulu ya Nah disini sangat bagus sekali untuk hasilnya jadi intinya disini saya jelaskan kembali ya untuk temen-temen yang mau mengganti elemennya ini silakan beli di toko elektronik pasti ada Nah tapi kalau tidak mau repot-repot tapi kalau tidak mau mengganti keseluruhan dari elemen ini bisa kok diganti hanya kabel nikelinnya saja ini ini sama kertas isolatornya saja ya ini adalah kertas isolator dan ini adalah kawat nikelin saat saya ambil dulu dulu kawatnya seperti ini nah ini adalah kertas isolator ya kalau kalian mau mengganti hanya ini mengganti ini saja bisa bisa dibelikan ini kertas isolator dan kabel nikelinya saja jadi kalau untuk melilit itu semakin rapat maka panasnya itu semakin tinggi jadi kalau lilitannya semakin melebar jaraknya semakin lebar itu panasnya semakin berkurang atau tidak terlalu panas ya seperti ini oke demikian tutorial cara mengganti elemen solder ya semoga bermanfaat jangan lupa di like di subscribe di komen ya terima kasih sampai jumpa